Intro Ya kebutuhan pengiriman barang atau logistik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari roda ekonomi masyarakat terutama di era modern saat ini dan untuk membahasnya kita telah kedatangan beberapa tamu dari delivery Indonesia hari ini sudah ada Head of Marketing Delivery Hervini Wongso dan Head of Operation Delivery Reza Pahlevi Selamat sore Mas Reza, Mbak Vini terima kasih sudah hadir di Insiders Mbak bisa dibilang delivery ini saat ini menjadi market leader untuk marketplace logistik yang membantu pembisnis di Indonesia bisa diceritakan lebih lanjut mengenai ini Oke saya akan mulai dengan menceritakan sebenarnya fokus kita di Indonesia adalah untuk memberikan pengalaman logistik yang lebih baik bagi pemilik usaha untuk memenuhi kebutuhan pengiriman mereka dengan harga terjangkau Saya mulai dengan itu dulu Bisa dijelaskan lebih lanjut gak nih? Delivery hadir buat membantu para pengusaha di Indonesia dalam mengirimkan barang ke seluruh Jabodetabek dan dari seluruh Jabodetabek ke seluruh Pulau Jawa Delivery itu sendiri didukung oleh aplikasi yang sangat canggih yang ada di Android, Apple, dan di web Itu yang paling penting ya, kecanggihan sistemnya Bagaimana sih sistem kerjanya dari delivery ini? Oke, kalau untuk sistem kerja sebenarnya yang banyak pelanggan kita suka dari platform delivery adalah fleksibilitas Jadi yang perlu pelanggan lakukan cukup seperti yang tadi disampaikan Mas Reza menginstall aplikasi, lalu kemudian mereka akan dipertemukan dengan pengemudi hanya dalam hitungan menit Setelah itu juga mereka bisa membuat pengiriman untuk dalam waktu beberapa jam atau dijadwalkan hingga dua minggu ke depan Jadi fleksibel ya, bisa ditentukan oleh customer sendiri Iya, betul sekali Dan yang paling penting juga kalau di delivery, pengemudinya ini akan memberikan layanan yang lengkap saat mengerim barang Mulai dari bongkar muat barang, bahkan hingga drop off barang sampai ke 10 lokasi sekaligus Jadi itu semua bisa didapatkan tadi dengan harga yang terjangkau Itu mungkin baru delivery ya, yang ada di Indonesia yang bisa memberikan layanan seperti itu ya? Apakah pelanggan hanya bisa memesan melalui aplikasi atau ada cara lain mungkin? Benar Mbak, pelanggan hanya bisa memesan melalui aplikasi Tapi nggak perlu khawatir, aplikasi kami sangat mudah buat digunakan Dan kami juga didukung oleh customer service yang bertaraf internasional Yang akan selalu sedia membantu pelanggan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, 7 hari dalam satu minggunya Oke, sudah berapa tahun delivery di Indonesia kalau boleh tahu? Sampai saat ini kita sudah sekitar 2 tahun 2 tahun Oke, 2 tahun belakangan ini siapa saja pelanggannya dan pengemudi delivery itu siapa sih kalau boleh tahu? Oke, kalau saya mungkin jelaskan sedikit tentang pelanggan Kalau pelanggan kita macam-macam, individu juga ada Tapi yang juga banyak menggunakan platform delivery ini adalah corporate, enterprise, pemilik gudang Bahkan juga perusahaan logistik dan juga pemilik usaha kecil dan menengah Karena mereka butuh banyak kebutuhan pengiriman barang Dan dengan harga yang terjangkau, delivery menjadi solusi untuk mereka Oke Lalu untuk pelanggan besar, kita punya pelanggan dari beberapa sektor seperti FNB, FMCG, lalu juga ada e-commerce dan masih banyak lagi Oke Kalau untuk pengemudi Sampai saat ini delivery sudah memiliki lebih dari 5.000 orang mitra di seluruh Jabodetabek dan Bandung Pengudi kami terdiri dari perusahaan truk Oke Individu yang memiliki banyak kendaraan dan pengudi individu itu sendiri Jadi buat Mbak Bunga atau para pemilik saya di rumah Terbuka juga ya Terbuka buat jadi mitra kami Kesempatan untuk menjadi mitra delivery ini Betul banget Mbak Oke, jenis barang apa saja yang selama ini, selama 2 tahun ini dikirimkan oleh delivery Karena tadi kan customer-nya cukup beragam nih ya Tidak hanya pribadi, tapi juga corporate dan pebisnis Betul Jadi delivery ini kan kalau kita lihat, pilihan armadanya besar Jadi mereka juga, pelanggan sendiri punya kebutuhan yang macam-macam yang bisa dikirim Mulai dari barang kecil, kargo ukuran sedang, hingga kargo 2 ton pun bisa kita angkut Oke Karena kita saat ini punya 6 pilihan armada Mulai dari yang pertama ada economy car Economy car ini ada 2 jenis Ada city car, ada juga MPV Lalu ada van, pick up, box, dan juga ankle box yang bisa mengangkut sampai sekitar 2 ton barang Wow, jadi semua sesuai kebutuhan customer ya Betul Ada berapa totalnya tadi, pilihannya? Armadanya? Armadanya? 6 jenis kendaraan 6 ya Oke, untuk rencana bisnis di Indonesia sendiri, ke depannya seperti apa? Delivery saat ini telah menunjukkan jenis kendaraan baru Oke Yaitu call ankle box atau biasanya pengusaha lebih kenal sebagai CDI Dan kami juga akan segera menunjukkan jenis kendaraan lebih besar lagi Lebih besar lagi, muatan yang lebih besar Benar, sampai dengan 4 ton Yaitu double ankle box atau biasanya pengusaha lebih kenal sebagai CDI Oke Untuk areanya sendiri, selama ini pengirimannya sudah sampai mana? Kami mengirimkan ke seluruh Jabodetabek dan dari seluruh Jabodetabek ke seluruh Pulau Jawa Baik Jadi buat pengiriman ke seluruh Pulau Jawa kami sudah melayan Jangkauannya seluruh Pulau Jawa ya? Betul banget Baik kita tahan dulu Mbak Fini dan Mas Reza Dialog yang menarik sekali dan kami akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Ya kita kembali dengan Dialog Delivery Jasa Logistik berbasis teknologi Mbak Fini saya penasaran seperti apa sih aplikasi delivery ini, cara kerjanya semudah apa, boleh langsung kita praktekin kan? Boleh, jadi pertama yang pasti harus ada aplikasinya dulu, bisa di install di Google Play atau App Store, ada juga di web app Setelah punya akun, jadi rutenya kita akan mulai dengan halaman pertama untuk pemesanan, kita cukup memasukkan lokasi pengambilan barang Mbak Bunga Misalnya mau ngambil di mana? Oke Di sini ya Di kantor Oke, kita masukkan lokasi tujuan pengiriman Tujuannya Yang beda dengan delivery, kita bisa drop off sampai 10 lokasi Jadi bisa ditambahkan di sini, misalnya saya masukkan lagi alamat kedua Nah, kalau ada lebih dari satu lokasi pengiriman, ada menu tambahan yaitu optimalkan rute Oke Jadi ini sistem kita akan membantu pelanggan untuk mengurutkan tujuannya supaya nggak bolak-balik Oke, jadi one way gitu ya? Betul, ya Jadi setelah itu juga nanti di bagian bawah ada pilihan armada yang bisa dilihat, ekonomi, fan, pick up, box Lalu ada juga ankle box di sini, lalu ada di bawah lagi ada waktu pengiriman, apakah mau diambil dalam 75 menit Oke Atau bisa juga dijadwalkan untuk 2 minggu ke depan, atau yang terbaru dari kita ada yang namanya pesan seharian Pesan seharian Mereka biasa butuh mengirimkan pelanggannya juga Jadi ini ada staff pelanggan, tidak ada biaya tambahan, cukup disertakan aja berapa pelanggan staffnya yang akan ikutan Ada maksimal jumlah staff yang bisa ikut? Karena ini mobil penganggung barang disesuaikan, maksimal 2 orang Baik, baik Lalu ada kode diskon, ada catatan untuk pengemudi bisa ditambahkan misalnya di gedung lantai 3 ketemu dengan Bapak Soleh gitu misalnya Ditambahkan saja di sini Lalu di aplikasi kita juga karena memang fokus untuk pengiriman barang, ada foto yang bisa disertakan di sini Jadi foto aja barangnya untuk jadi bukti konfirmasi di tempat penerimaan barang Oke Oke, kita lanjutin lagi Nah setelah itu bisa langsung lihat harganya di aplikasi Kelihatan tarif dasarnya berdasarkan jarak 9 km, ada lokasi tambahan, totalnya Rp90.000 Lalu di sini kita bisa tempatkan apakah pembayar itu di tempat pengiriman barang Oh jadi opsional ya? Betul sekali Baik, baik Jadi tinggal dimasukin aja siapa yang akan bertanggung jawab untuk menerima barang, untuk kontak dengan pengemudi Kalau udah langsung konfirmasi pemesanan Semudah itu aplikasi dari delivery Tapi yang paling mungkin diingin ketahui oleh pelanggan gitu ya Terutama pebisnis, sebenarnya berapa banyak yang bisa dihemat sih? Jika dilihat secara langsung, pengusaha bisa menghemat 20-40% dari harga pasar Tapi jika dilihat dari tidak perlunya, pengusaha dalam membeli kendaraan, biaya perawatan kendaraan, dan membayar gaji pengemudi itu sendiri Maka pengusaha bisa menghemat 50-75% Oke, bahkan bisa termin seperti itu untuk pebisnis Betul banget Dan apalagi dengan sistem delivery itu sendiri, yaitu PS juga Dimana para pengusaha hanya membayar sesuai dengan apa yang digunakan Dengan sistem tarif seperti ini, hingga jadinya delivery menjadi standar biaya logistik di Indonesia Kayaknya ini penting banget untuk para pengusaha ya, para pebisnis Oke, pengemudi di sini bukan pegawai Nah ini bagaimana delivery memanage para pengemudi ini kalau bukan pegawai? Pengemudi di delivery adalah mitra Jadi kami hanya menerima 30% dari seluruh driver atau pengemudi yang mendaftar di aplikasi kami Setiap pengemudi juga harus melewati sebuah training yang cukup panjang, sekitar 6 jam Dimana kami mengajarkan kepada para pengemudi untuk menyelesaikan masalah di lapangan Bagaimana cara melakukan bongkar proses, bongkar-bongkar barang yang baik dan benar Dan bagaimana mengoperasikan smartphone itu sendiri Oke Dan setelah itu mereka masih ada lagi nih Mbak, masih ada tes, final exam dari kita Sekitar 50 soal, setelah itu dengan passing grade sekitar 80 80% Dengan proses yang panjang ini, kami percaya delivery telah menghasilkan mitra terbaik yang bergabung di platform kami Oke, ada banyak pemain saat ini, apa yang membedakan delivery dengan kompetitor lainnya? Yang jelas delivery beda karena fokus kita hanya pada logistik Jadi kita tidak punya layanan lain seperti mengantar makanan atau membeli barang, itu kita tidak ada Dan yang juga membedakan kita adalah kita sangat fokus pada quality control kita Seperti tadi juga sempat Mas Reza sampaikan, kita sangat selektif dengan pengemudi yang kita pilih Karena itu kita bisa pastikan hanya pengemudi terbaik yang bergabung di platform kita Lalu yang kedua kita punya program bisnis dengan berbagai macam manfaat untuk pemilik usaha Yang sangat memudahkan mereka, misalnya fasilitas untuk cash on delivery atau pengembalian surat jalan Lalu juga ada pembayaran secara bulanan dengan termin yang sangat menguntungkan Dan kita juga punya jaminan asuransi yang diberikan gratis untuk pelanggan Dan semuanya ini dikemas dengan teknologi yang sangat memudahkan oleh pemilik usaha Dan delivery bisa melakukan ini karena kita terus mendengar dan meningkatkan diri dari semua masukan pelanggan kita Nah, siapa sih orang dibalik atau perusahaan dibalik ini? Pemiliknya siapa sih? Delivery pertama kali didirikan di Thailand oleh pengusaha asal Amerika dan Inggris Setelah itu delivery berkembang ke Indonesia dengan bekerja sama dengan entrepreneur pengusaha lokal Untuk mematenkan delivery dan teknologi delivery di Indonesia Ada rencana ekspansi keluar Indonesia ke negara tetangga atau Asia Tenggara? Benar, saat ini kami sudah mulai melakukan ekspansi selanjutnya ke Metro Manila Selanjutnya kami juga akan terus hadir di kota-kota lain di Asia Tenggara Dan sampai saat ini delivery telah memiliki 200 orang staff di seluruh Asia Tenggara Sebelum menutup nih, ada rencana program apa dalam waktu dekat yang ditawarkan untuk pelanggan? Dalam waktu dekat ini kita akan meluncurkan namanya delivery warranty Jadi ini jaminan yang kita berikan ke semua pelanggan kita Kalau mereka memesan delivery dan tidak menemukan pengemudi Mereka akan mendapatkan pengiriman gratis untuk transaksi berikutnya Jadi ini jaminan kita kepada pelanggan bahwa mereka pasti akan menemukan pengemudi Oke, siap Oke, tadi kurang lebih 5 menit yang lalu kita sudah order aplikasi melalui aplikasi Follow up-nya seperti apa nih setelah ini? Setelah ini harusnya pengemudinya sampai ke tempat Mbak Bunga, lokasi pengambilan barang Untuk menjemput barangnya Oke, jadi tidak terlalu lama mungkin ya Betul, betul Sudah datang ke kantor Oke, oh baik sudah, sudah datang Sudah mbak bunga? Iya, betul sekali Oke, ada yang bisa saya bantu mas? Ini saya mau ambil barang Sesuai dengan pesanan yang ibu buat Boleh saya terima? Oke, kebetulan barangnya sudah ready di luar Bisa diurus nanti Oke, kalau begitu saya minta tanda tangannya ibu Bawa barang telah saya terima Boleh minta pulpen? Oh, tidak perlu Karena kita sudah pakai teknologi terkini Tanda tangannya langsung di aplikasi Langsung di aplikasi, seperti itu Oke Silakan Ya Wow, canggih juga nih mas ya Oke Seperti ini ya Tanda tangan saya langsung masuk ya Oke Oke Siap Langsung bisa diambil paketnya di depan Oke Jadi semudah itu Betul Vini dan Mas Reza Dan itu yang menarik tadi Tanda tangannya Tidak manual gitu Betul Jadi digital Nanti resipnya juga digital Nanti di lokasi penerimaan barang Juga akan ada prosedur yang sama Seperti ini Baik Banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini Terima kasih Mbak Vini Head of Marketing Delivery Dan juga Mas Reza Head of Operational Delivery Sukses selalu ke depannya untuk delivery Terima kasih Baik Kami akhiri dialog insiders dengan delivery kali ini CNN Indonesia Business akan segera kembali Terima kasih